Usai mengikuti upacara puncak peringatan Hari Bakti Adi Aksa ke-60, Kejaksaan Negeri Tabalau menggelar acara syukuran pada hari yang sama 22 Juli 2020. Acara syukuran dilaksanakan dalam rangka Hari Bakti Adi Aksa HBA ke-60, sekaligus peringatan Ikatan Adi Aksa Dharma Karini IAD ke-20. Dalam acara syukuran ini, Kejari Tabalau mengundang Porkopimda Kabupaten Tabalong. Acara syukuran ini dihadiri oleh Bupati Tabalong, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan DIM Ketua MUI, Ketua Pengandilan Negeri, Kepala Lapas, dan Kepala Rutan. Saya selaku kajari menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu hadirin dalam kegiatan syukuran ini akan memberi motivasi pada kami jajaran kejaksaan untuk dapat berbuat lagi yang terbaik untuk daerah kita yang kita cintai dari Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong Anang Syafiani menyampaikan apresiasinya atas kinerja kejaksaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ia juga menyampaikan dukungan dari jajaran kejaksaan berpengaruh terhadap upaya memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Kami berkeyakinan jajaran kejaksaan dan istri kejaksaan itu terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kerja kerasnya, kebersamaannya. Karena jujur saja kita harus mengakui dari waktu ke waktu kiprah jajaran kejaksaan yang semakin meningkat, semakin kelihatan. Dan satu hal yang selalu kami garisbawahi Pak adalah dukungan jajaran kejaksaan terhadap upaya kita memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Dalam kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong bersama istri melakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda rasa syukur. Dari peringatan HBA ke-60 dan IAD ke-20. Alpis Syahrin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.